Sebuah renungan, saya suka dengan tulisan ini, semoga kalian juga suka. Sebuah botol, gelombang kalau diisi air mineral, harganya Rp. 3.000. Gelombang kalau diisi jus buah, harganya Rp. 10.000. Gelombang kalau diisi madu, harganya ratusan ribu. Gelombang kalau diisi minyak wangi, harganya bisa jutaan. Gelombang kalau diisi air comberan, hanya akan dibuang dalam tong sampah karena tidak ada harganya. Sama-sama dikemas dalam botol tetapi berbeda nilainya, sebab isi yang ada di dalamnya berbeda. Begitu juga Degen kita, semua sama, semua manusia. Yang membedakannya adalah karakter yang ada di dalam diri kita. Ilmu dan pemahaman yang benar akan membangun karakter yang benar. Sukses tidak diukur dari posisi yang kita capai, tapi dari kesulitan dua yang berhasil kita atasi ketika berusaha meraih sukses. Bila kita mengisi hati, Degen penyesalan masa lalu dan kekhawatiran akan masa depan, hampir pasti kita tidak akan memiliki hari ini untuk kita syukuri. Hujan dan badai akan selalu kita temui dalam perjalanan hidup, namun. Hujan besar itu seperti tantangan hidup. Tidak perlu berdoa memohon hujan berhenti, tetapi cukup berdoa agar payung kita bertambah kuat. Ingat, umur itu seperti es batu, dipakai atau tidak dipakai akan tetap mencair, digunakan atau tidak digunakan. Umur kita tetap akan berkurang dari jatah yang telah ditetapkan. Satu. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak bisa kembali. Waktu, ucapan dan kesempatan. Jagalah itu. Jangan sampai kau menyesal karenanya. Dua. Ada tiga hal yang dapat menghancurkan hidup seseorang. Amarah, keangkuhan dan dendam, hindarilah ia selalu. Tiga. Ada tiga hal yang tidak boleh hilang. Harapan, keikhlasan dan kejujuran. Peliharalah ketiganya. Empat. Ada tiga hal yang paling berharga. Kasih sayang, cinta dan kebaikan. Pupuklah itu semua. Lima. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak pernah pasti. Kekayaan, kejayaan dan mimpi. Selagi masih tersisa jatah usia kita, lakukanlah kebaikan sebanyak yang kita mampu lakukan. Selamat menikmati. Selamat menikmati.